selamat menikmati update delete di tabel user nah di video kali ini kita akan pertama kali kita akan membahas tentang relasi jadi di Laravel itu dia menggunakan arsitektur model view controller atau MVC dimana model itu merupakan representasi dari tabel maksudnya begini kita punya tabel namanya users ya users maka untuk mengakses data-data yang ada di tabel ini di tabel user ini kita perlu membuatkan satu file yang disebut dengan model ya nanti namanya kalau di Laravel itu standarnya adalah cukup user saja tidak pakai S kita sudah bahas itu di video 9 ya kalau saya tidak salah jadi ada aturan dalam penamaan ya jadi misalnya nama tabelnya user berarti model kita itu sebenarnya namanya adalah user nah model user ini adalah alias dari tabelnya jadi kalau kita mau ngambil data di tabel ini maka kita cukup nanti menggunakan model user nah sebagaimana yang kita ketahui bahwa tabel-tabel di database itu ada relasinya ya contohnya seperti di depan tabel user ke tabel registrasi itu relasinya adalah one to many dimana di user datanya satu di registrasi datanya bisa banyak terhubung melalui ID atau primary key di tabel users kemudian foreign key nya ada di tabel registrasi atau user ID di Laravel one to many itu disebut dengan istilah has many jadi di model user kita akan membuat relasi namanya has many has many nya kemana has many nya ke tabel registrasi atau ke model registrasi ingat ya kalau dia plural tabel nya pakai S di model nya tidak perlu pakai S kemudian untuk mahasiswa oke ini kita punya tabel mahasiswa tabel mahasiswa atau model mahasiswa sama itu relasinya juga one to many kalau one to many berarti has many ke model registrasi ya ke model registrasi ini saya hide dulu oke kemudian model registrasi sekarang kita pindah ke registrasi itu namanya belongs to ke user dan mahasiswa jadi sebaliknya ya kebalikan dari has many itu adalah belongs to ya registrasi itu belongs to nya ke user dan ke mahasiswa artinya apa di registrasi itu satu data nanti sorry banyak data merujuk ke satu yang ada di tabel user ataupun yang ada di tabel mahasiswa nah selanjutnya model registrasi registrasi itu belongs to ke model jurusan ya kenapa belongs to ke model jurusan karena di registrasi itu nanti kan ada jurusan ID foreign key nya ada disini sementara primary key nya ada di jurusan oke selanjutnya model registrasi itu has many ke registrasi syarat oke registrasi satu registrasi nanti ada banyak persyaratan kebalikannya adalah registrasi syarat itu belongs to ke registrasi oke ini dah ya seperti ini jadi nah ini ini ketentuan ini bisa kita implementasikan langsung ke Laravelnya kita implementasikan langsung ke Laravelnya berarti yang kita buka pertama kali adalah model user ya model user kita buka nih user.php buka projectnya dulu ya kayak biasa lah oke di user ini disini ada relasi has many ke registrasi berarti has many ke registrasi lub kecil saja gak apa oke nah ini modelnya berarti urut besar registrasi ini boleh dihapus seperti ini oke udah selesai kita lihat lagi user gak ada lagi lanjut dari lanjut ke mahasiswa oke ini tutup aja mahasiswa ini boleh diketik ya kalau dia gak muncul autocomplete nya seperti saya diketik saja nanti contohnya mahasiswa has many ke registrasi berarti kita buat public function mahasiswa has many ke registrasi berarti registrasi return this has many gitu jadi diketik saja kalau tidak muncul autocomplete nya registrasi mahasiswa has many ke registrasi benar mahasiswa has many ke registrasi oke udah selesai kemudian kita buka model registrasi untuk buat belongs to ke user dan mahasiswa oke ini tutup kita buka registrasi .php kemudian kita buat belongs to belongs to nya tadi yang pertama user kemudian ini kita perbaiki kemudian berikutnya ke mahasiswa mahasiswa oke return this belongs to ke mahasiswa oke jadi kalau tidak muncul autocomplete atau suggestion nya diketik saja ya diketik kemudian registrasi has many ke syarat oke ketik lagi has many ke syarat syarat saja boleh berarti ini ke registrasi syarat sudah selesai kemudian di model registrasi syarat kita buat belongs to ke registrasi berarti kita buat kita cari registrasi syarat ini baru kemudian kita buat belongs to ke registrasi ke registrasi oke seperti ini nah nanti silahkan di cek lagi di cek ulang lagi buka model user pastikan ada has many ke registrasi kita buka model user kemudian muncul nih ya registrasi relasinya adalah has many kemudian buka lagi model mahasiswa buka lagi nih mahasiswa ada has many ke registrasi mahasiswa has many ke registrasi nah nanti di cek sampai dengan yang ke enam ya kalau sudah nanti kita apa fungsinya nanti kita lihat nanti ya kita coba nanti di materi berikutnya nanti pasti nanti kita lebih gampang dalam mengambil data relasi antar table oke untuk video ini saya cubikan dulu untuk membuat relasi ini kita akan lanjut lagi di video berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh selamat Siam